Sip Isau Terbang Lijilid 24 Bab 57 Kembang api ia mengenakan jubah biasa berwarna hijau Waktu ia pertama mengenakannya jubah itu sangat bersih, namun kini jubah itu penuh dengan lumpur dan keringat Celananya robek di lutut Tubuhnya kotor dan rambutnya berantakan Namun walaupun orang itu hanya berdiri di sudut sana Leong Xiaohun dapat merasakan hawa pembunuhan yang terpancar dari tubuhnya Orang itu sama dengan pedang yang terselip di pinggangnya Sebilah pedang tanpa sarung Afei Afei berhasil juga datang Mungkin hanya Afei yang mampu menguntit mereka sampai di situ Binatang yang paling licik, yang paling mudah lolos, adalah rubah Bahkan seekor anjing yang sangat terlatih dan sangat pandai pun mungkin tidak bisa menangkap rubah Namun Afei bisa menangkap rubah sejak berusia 11 tahun Bukan pekerjaan mudah menguntit kedua orang ini Oleh sebab itu sekujir tubuh Afei sampai kotor begini Namun inilah Afei yang sesungguhnya Hanya dengan care inilah ia dapat memperlihatkan semangatnya, keteguhan hatinya, bahkan kebrutalannya yang menggetarkan hati manusia Kebrutalan yang tenang Sungguh kebrutalan yang luar biasa Leong Xiaohun segera menenangkan dirinya Katanya, oh, ternyata saudara Afei Senang berjumpa kembali denganmu Afei melotot, memandangnya dingin Kata Leong Xiaohun lagi, aku sungguh kagum kau berhasil tiba di sini Afei masih melotot padanya Matanya bercahaya dan tajam Setelah dua hari menguntit mereka, akhirnya matanya kembali memancarkan sinar tajam seperti dulu lagi Ketajaman yang menandingin ketajaman Hing Bu Bing Leong Xiaohun tersenyum dan berkata lagi Walaupun kau adalah penguntit yang hebat, Hing Sian Sing masih dapat menemukanmu Afei memandang Hing Bu Bing Mati mereka beradu, seperti sebilah pedang dingin beradu dengan batu yang keras Tidak ada yang tahu mana yang lebih tajam Pedang ataukah batu? Walaupun tidak seorang pun bicara, sepertinya bunga api terpercik dari tatapan mati mereka Leong Xiaohun memandang Hing Bu Bing, lalu memandang Afei Katanya, walaupun Hing Sian Sing menemukanmu, ia tidak berkata apa-apa Tahukah kau apa sebabnya Afei seolah-olah terhipnotis oleh Hing Bu Bing? Kepalanya sama sekali tidak pernah menoleh Leong Xiaohun terkekeh Jawabnya sendiri, karena Hing Sian Sing ingin kau hadir di sini Lalu ia menoleh ke arah Hing Bu Bing dan bertanya, benar bukan Hing Sian Sing Hing Bu Bing pun seperti terhipnotis oleh tatapan mati Afei Ia pun tidak bergerak sedikit pun Setelah cukup lama akhirnya Leong Xiaohun mulai tertawa Katanya, hanya ada satu alasan mengapa Hing Sian Sing ingin kau hadir di sini Karena ia ingin membunuhmu perlahan-lahan tatapan Afei bergeser ke arah pedang Hing Bu Bing Tatapan Hing Bu Bing pun sepertinya bergerak ke arah pedang Afei Mungkin dua pedang inilah yang paling mirip satu sama lain di dunia ini Kedua senjata ini bukanlah senjata mustika yang dibuat oleh pembuat senjata yang ternama Walaupun kedua pedang ini sangat tajam, keduanya pun sangat tipis dan sangat rapuh Mudah dipatahkan Walaupun kedua pedang ini bagaikan kembar, posisi mereka sangat berlainan Pedang Afei berada di pinggang depan, dengan pegangan mengarah ke kanan Pedang Hing Bu Bing ada di sebelah kanan, dengan pegangan mengarah ke kiri Di antara kedua pedang ini seolah-olah muncul suatu medan magnet yang luar biasa kuat Metu kedua orang ini pun tidak pernah lepas menatap pedang lawan Mereka berjalan maju saling mendekat, namun tatapan mereka tetap pada pedang lawan Saat mereka berjarak kurang lebih 2 meter, tiba-tiba mereka berhenti Lalu tubuh mereka kaku, tidak bergerak seperti patung Hing Bu Bing mengenakan jubah sederhana yang pendek dan berwarna kuning Jubahnya itu hanya sampai ke lutut Lengan jubahnya sangat ketat Jari-jarinya kurus dan panjang, dengan tulang-tulang yang menonjol keluar, menandakan kekuatannya yang besar Jubah Afei lebih pendek lagi Jari-jarinya pun kurus panjang, dan sangat keras bagai terbuat dari batu Mereka tidak peduli penampilan namun kuku-kuku mereka terpotong pendek Mereka tidak ingin apapun juga mengurangi kecepatan mereka menghunus pedang Betapa serupanya kedua orang ini Akhirnya mereka berjumpa Hanya ketika mereka berdiri berdekatan, dan ketika orang mengamati mereka dengan cermat Baru terlihat bahwa di balik persamaan kulit luar mereka, terlihat pula perbedaan mereka Wajah Himbu Bing terlihat seperti sebuah topeng Air mukanya kosong dan tidak pernah berubah Walaupun wajah Afei serius dan dingin, selalu ada api dalam pandangan matanya Api yang begitu membara, yang bahkan dapat membakar jiwa dan raganya Keseluruh raga Himbu Bing seolah-olah mati Mungkin sebelum ia dilahirkan, tubuhnya sudah mati lebih dulu Afei adalah orang yang sangat sabar Ia bisa menunggu dengan sabar, namun ia tidak pernah bisa sabar menghadapi manusia Himbu Bing bisa membunuh seseorang hanya karena sepatah kata, mungkin bahkan karena sekilas pandangan Namun jika perlu, ia dapat sabar menghadapi apapun juga Keduanya memang unik Keduanya sama mengerikan Tidak ada yang tahu mengapa Tuhan membuat dua orang macam ini, dan mengapa membiarkan kedua orang ini bertemu Ini sudah akhir musim gugur Daun-daun sudah mengering semuanya Angin tidak bertiup kencang, namun daun-daun terus berguguran Apakah mungkin ini karena hawa pembunuhan yang begitu tebal? Hawa dingin yang mencekam memenuhi tempat itu Walaupun kedua bilah pedang masih berada di pinggang masing-masing, walaupun kedua orang ini belum lagi menggerakkan tangan mereka sedikitpun, nafas Leong Siau Hun dan anaknya sudah kembang kempis seperti kekurangan oksigen Tiba-tiba, selarik cahaya berkilat Sepuluh kali cahaya itu berkelebat cepat ke arah Afei Leong Siau Hun menyerang Sudah tentu ia tidak berpikir bahwa sambitan senjata rahasianya akan mengenai Afei Namun jika Afei kerepotan melayani senjata rahasianya, maka pedang himbu bing pasti akan dapat menembus enggorokannya Pedang berkilat di udara Serentetan bunyi ding, ding terdengar Sinar-sinar itu jatuh ke tanah Pedang himbu bing sudah keluar Ujung pedangnya menyambar di sebelah telinga Afei Tangan Afei memegang pedangnya, tapi pedang itu masih tersemat di pinggangnya Senjata rahasia Leong Siau Hun dihalo oleh himbu bing Wajah ayah dan anak sama-sama keruh Himbu bing dan Afei saling pandang Ekspresi keduanya tetap kosong Lalu himbu bing pelan-pelan memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya Afei pun mengendurkan pegangannya pada pedangnya Setelah cukup lama, akhirnya himbu bing berkata Apakah kau tahu bahwa tadi pedangku terarah pada senjata rahasia itu? Bukan padamu ya, aku tahu Ketika senjata rahasia itu disambitkan, pedang himbu bing langsung bergerak Afei bukannya menghunus pedang, malahan diam saja Sebelum Afei berkata apa-apa lagi, himbu bing menambahkan Namun reaksimu sudah menjadi lambat, Afei berpikir lama Wajahnya menjadi muram Sahutnya, kau memang benar Kata himbu bing, aku bisa membunuhmu Afei tidak perlu lagi berpikir Ya, Leong Siau Hun dan putranya saling pandang Keduanya menghela nafas lega Tiba-tiba himbu bing berkata Tapi aku tidak akan membunuhmu Wajah dua anak beranak Leong ini berubah lagi Afei menatap mata himbu bing yang kebuah dan mati itu lekat-lekat Setelah sekian lama, ia bertanya Kau tidak akan membunuhku Aku tidak akan membunuhmu karena kau adalah Afei Matanya memancarkan rasa kepedihan yang begitu dalam Kini matanya bahkan tampak lebih muram daripada mata Afei Benaknya melayang jauh, memandang seseorang Seorang yang merupakan perpaduan seorang dewi dan iblis Akhirnya ia berkata lagi Jika aku adalah engkau, kau dapat membunuhku hari ini Bahkan Afei tidak mengerti apa maksudnya Hanya himbu bing yang tahu Siapapun yang hidup selama dua tahun seperti Afei akan mempunyai kecepatan reaksi yang jauh lebih buruk Terlebih lagi, ia telah dicekoki obat tidur setiap malam selama dua tahun ini Obat-obatan ini pasti akan membuat reaksi orang menjadi lambat Alasan himbu bing tidak membunuh Afei pasti bukan karena belas kasihan Namun karena ia mengerti penderitaan Afei Karena ia pun merasakan penderitaan yang sama Mungkin juga ia membiarkan Afei hidup supaya ada orang yang sama menderita seperti dirinya Ketika seorang yang patah hati mengetahui bahwa ada orang lain yang juga ditinggalkan oleh kekasihnya Penderitaannya akan berkurang Jika seseorang yang kehilangan uang mengetahui ada orang lain yang kehilangan lebih banyak Ia akan merasa terhibur sedikit Afei hanya berdiri di situ Seakan-akan sedang berusaha mencerna kata-kata himbu bing Kata himbu bing, sekarang, pergilah kau Afei mengangkat kepalanya dan berkata Aku tidak akan pergi Himbu bing jadi bingung Kau tidak akan pergi? Kau ingin aku membunuhmu? Ya Liong Xiaohun tiba-tiba berteriak Bagaimana dengan Lin Xianji? Apakah kau tega meninggalkannya sendirian? Kata-kata ini menusuk hati Afei bagai sebatang jarum yang tajam Tubuhnya menjadi lemas Himbu bing menoleh ke arah Liong Xiaohun dan berkata pelan-pelan Aku suka membunuh orang Aku suka membunuh mereka dengan tanganku sendiri Mengerti Liong Xiaohun memaksakan diri untuk tersenyum Aku mengerti, kata himbu bing Sebaiknya kau benar-benar mengerti Kalau tidak, kaulah yang akan kubunuh Ia mengalihkan pandangan dari Liong Xiaohun dan bertanya Di mana Li Sanhoan? Antarkan aku menemuinya Liong Xiaohun melirik sekilas pada Afei Bagaimana dengan dia? Sahut himbu bing dingin Aku bisa membunuhnya kapan saja aku mau Afei merasa perutnya bergolak Tiba-tiba ia membungkukan badan dan mulai muntah-muntah Muntahnya adalah ludah yang terasa pahit Hanya ludah yang terasa pahit Sudah dua hari ini dia tidak makan apa-apa Kau harus berjanji bahwa kau akan kembali Aku akan menunggumu di sini selamanya Perkataan ini adalah perkataan wanita yang dikasihinya Demi perkataan ini, ia tidak bisa mati Tapi Li Sanhoan Li Sanhoan bukan saja sahabatnya Ia adalah pahlawannya Bagaimana mungkin ia hanya berdiri di situ menonton orang membunuh Li Sanhoan Ia terus muntah-muntah Kini ia sudah muntah darah Li Sanhoan tidak tahu di mana ia berada Ia pun tidak peduli Ia tidak tahu apakah ini siang atau malam Ia tidak bisa bergerak karena semua Hiatsu, jalan darah, utamanya telah ditutup Tidak ada makanan, tidak ada air Ia sudah berada di situ lebih dari sepuluh hari Walaupun Hiatsu, jalan darah,nya tidak ditutup Kelaparan juga akan membuatnya tidak bisa bergerak Him Bu Bing memandangnya Ia tergolek di sudut ruangan Ruangan itu remang-remang Tidak ada yang tahu seperti apa air muka Li Sanhoan Yang terlihat hanyalah bajunya yang kotor dan sobek-sobek, wajahnya yang kurus dan lemah, matanya yang sedih Tiba-tiba Him Bu Bing berkata Jadi inilah Li Sanhoan, sahut Liong Xiaohun Benar, sepertinya Him Bu Bing kecewa akan apa yang dilihatnya dan tidak percaya pada Liong Xiaohun Ia bertanya lagi, inikah Li Tamhoa yang ternama itu Liong Xiaohun mengeluh Aku tidak ingin memperlakukan dia seperti ini Namun, manusia tidak ingin menyakiti Harimau, tapi Harimau ingin membunuh manusia Keadaanlah yang memaksaku berbuat seperti ini Him Bu Bing terdiam sesaat Lalu bertanya, di mana pisaunya Liong Xiaohun pun berpikir sejenak Apakah Him Sian Shing ingin melihat pisaunya? Him Bu Bing tidak menjawab, karena pertanyaan ini sungguh bodoh Akhirnya Liong Xiaohun mengeluarkan sebilah pisau Pisau itu ringan, pendek, sangat tipis, seperti selembar daun Him Bu Bing memegang pisau itu erat-erat, seolah-olah tidak ingin melepaskannya lagi Liong Xiaohun tersenyum sambil berkata, sebenarnya pisau ini tidak istimewa Juga tidak terlalu tajam, kata Him Bu Bing, tajam? Apakah kau pantas bicara mengenai senjata yang tajam matanya melotot ke arah Liong Xiaohun? Katanya, apakah kau tahu apa artinya senjata yang tajam itu matanya masih kelabu dan mati seperti biasanya? Namun ada suatu yang menakutkan dalam mati itu, seperti mati iblis dalam mimpi-mimpimu Sangat mengerikan, sampai-sampai kau tetap merasa takut walaupun sudah terbangun Liong Xiaohun merasa ia mulai sesak nafas Ia memaksakan diri tersenyum dan berkata, tolong jelaskan padaku Mati Him Bu Bing kembali menatap pisau itu Katanya, selama dapat membunuh, maka senjata itu adalah senjata yang tajam Kalau tidak, betapa mahalnya dan tajamnya senjata itu Jika jatuh ke tangan orang yang tidak berguna seperti engkau Senjata itu adalah sampah, sahut Liong Xiaohun Ya, ya, Hing Sian Sing memang benar Aku mengerti, Hing Bu Bing tidak menggubrisnya sedikitpun Ia tiba-tiba memotong, tahukah kau ada berapa orang yang sudah mati karena pisau semacam ini mungkin Mungkin sudah tidak terhitung, kata Him Bu Bing Terhitung walaupun Kim Cipang baru berdiri kira-kira dua tahun Mereka telah melakukan penelitian yang mendalam terhadap dunia perselatan Semboyan siang kean Kim Hong adalah setiap detil itu penting Jangan ada sedikitpun yang terlewatkan, seperser uang, sejumput panin Bukan keberuntungan yang membuat Kim Cipang menjadi sangat berpengaruh Liong Xiaohun pun mendengar bahwa sebelum partai itu berdiri Siang kean Kim Hong telah menyelidiki semua toloh perselatan Berapa besar usaha yang diperlukan untuk mendapatkan semuanya itu? Liong Xiaohun sepertinya tidak betul-betul percaya Ia tidak tahan untuk tidak bertanya Jadi ada berapa enam puluh tujuh? Lalu ditambahkannya dengan dingin Dari ke enam puluh tujuh orang itu Tidak ada yang ilmu silatnya berada di bawahmu Liong Xiaohun hanya dapat pura-pura tersenyum Pandangannya beralih pada Li San Hoan Seakan-akan ingin Li San Hoan menegaskan perkataan ini Namun Li San Hoan tidak punya kekuatan sama sekali untuk melakukan apapun juga Liong Xiaohun tersenyum dan berkata Jika Li San Hoan mati di bawah pisau semacam ini Hehehe, bukankah itu lucu sebelum kalimatnya selesai? Pisau itu sudah berkilat dan melesat ke arah Li San Hoan Liong Xiaohun hampir saja melompat ke girangan Namun pisau itu tidak mendarat di leher Li San Hoan Tapi di batu yang berada di samping Li San Hoan Ternyata Himbu Bing pun adalah seorang ahli senjata rahasia Tiba-tiba Himbu Bing berkata Buka Hiatul, jalan darah, nya Liong Xiaohun tergagap Tapi, Himbu Bing tidak memberikan kesempatan padanya untuk membantah Ia berkata dingin Aku bilang, buka Hiatul, jalan darah, nya Liong Xiaohun dan putranya saling pandang Mereka tahu persis apa maksud Himbu Bing Kata Liong Xiaohun, siang koan pangcu hanya menginginkan Li San Hoan Tidak harus dalam keadaan hidup Liong Xiaohun menyambung Siang koan lopek tidak minum arak Ia pun pasti membenci pemabuk Hanya pemabuk yang mati yang tidak minum arak dan tidak menyebalkan Liong Xiaohun berkata lagi Lagi pula, lebih mudah membawa orang mati daripada orang yang masih hidup Kata Liong Xiaohun, tentu saja hing siang sing tidak akan membunuh orang yang tidak dapat membelah diri Jadi, potong Himbu Bing tidak sabar Ilmu pedang hing siang sing sangat ternama di dunia persilatan Kau harus berhati-hati Di saat seperti ini Ia masih punya muka untuk memanggil Li San Hoan to aku Bahkan mengucapkannya dengan rasa kasih sayang Tidakkah orang ini mengagumkan? Li San Hoan tidak berkata apa-apa Tidak ada yang perlu diucapkan Ia hanya tersenyum lemah dan perlahan-lahan mengambil pisau di sampingnya Ia menatap pisau itu Seolah-olah air mata akan menetes dari matanya Ini adalah pisau yang terkenal tidak pernah luput Kini pisau ini ada di tangannya Namun apakah ia masih punya kekuatan untuk menyambitkannya? Seorang wanita yang kehilangan kecantikannya Seorang pahlawan yang sampai pada ujung jalannya Keduanya adalah tragedi kehidupan Orang hanya dapat merasa kasihan pada mereka Namun saat ini Tidak ada yang mengasihani Li San Hoan Mata Li Yong Xiaowin berbinar Ia tersenyum sambil berkata Pisau kilat sili tidak pernah luput Apakah masih bisa dikatakan seperti itu Sekarang Li San Hoan mengangkat kepalanya dan menatap Li Yong Xiaowin Lalu ditundukannya kembali Kata Himbu Bing, waktu aku akan membunuh lawanku Aku selalu memberi kesempatan padanya Inilah kesempatanmu yang terakhir Mengerti Li San Hoan tersenyum sedih Kata Himbu Bing lagi Baiklah, kau boleh bangkit sekarang Li San Hoan mulai batuk-batuk Li Yong Xiaowin berkata dengan lembut Jika Paman Li tidak bisa bangun sendiri Mari aku bantu Ia mengejapkan matanya dan melanjutkan Namun ku pikir tidak perlulah Ku dengar Paman Li dapat menyambitkan pisau sambil berbaring Li San Hoan mendesah Seperti ingin berbicara Namun sebelum ia mengatakan apa-apa Seseorang telah masuk ke dalam ruangan itu Afai Wajahnya sangat pucat Seperti tidak ada darah Tapi malah ada sedikit darah di sudut mulutnya Saat itu ia tampak sangat tua Ia masuk secepat kilat Namun ketika ia sudah berada di dalam Ia diam seperti patung Tanya Himbu Bing Kau masih belum menyerah Li San Hoan mengangkat kepalanya Kali ini air mati menetes dari sudut matanya Afai hanya meliriknya sekilas Hanya sekejap saja Lalu ia menoleh pada Himbu Bing dan berkata Sebelum membunuhnya kau harus membunuhku Ia mengatakannya dengan tenang Dengan serius Tidak dengan emosi Ini menunjukkan ketetapan hatinya Meta Himbu Bing kini berubah Kau tidak peduli padanya lagi Sahut Afai Walaupun aku mati Ia bisa tetap hidup Ia mengatakannya dengan tenang Namun di wajahnya terbayang rasa sedih Nafasnya memburu Himbu Bing melihatnya Sepertinya ia merasa puas Mendengar perkataan itu Tanyanya lagi Kau tidak peduli Jika ia merasa sedih Jika aku tidak merasa puas dalam hidupku Lebih baik aku mati Jika aku tidak mati Ia akan menjadi lebih sedih lagi Kau pikir ia adalah wanita Seperti itu tentu saja Dalam pikiran Afai Lim Sian Ji bukan saja seorang Dewi Ia adalah wanita yang suci bersih Sebersit senyum terbayang di bibir Himbu Bing Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Dia tersenyum Bahkan ia sendiri pun tidak tahu Kapan pertama kali ia tersenyum Senyumnya sungguh kaku Seolah-olah otot bibirnya Tidak tahu bagaimana caranya tersenyum Ia tidak pernah ingin tersenyum Karena senyum hanya akan melunakan hati manusia Namun kali ini senyumnya adalah senyum jenis lain Senyum yang setajam pedang Hanya saja pedang melukai tubuh manusia Senyum ini melukai hati manusia yang terdalam Afai sama sekali tidak mengerti arti senyum ini Katanya dingin Kau tidak perlu tersenyum Walaupun ada 80% Kesempatanmu membunuhku Ada 20% kesempatan aku membunuhmu Senyum Himbu Bing segera lenyap Katanya Karena aku sudah bilang aku tidak akan membunuhmu Kini aku tidak akan menyayangkan nyawamu lagi Memang tidak perlu Kata Himbu Bing Aku ingin kau tetap hidup Supaya aku dapat melihat Sebelum kalimatnya selesai Pedang sudah berbicara Cahaya pedang menyambar satu sama lain Bergerak secepat ilat Namun ada selarik sinar yang melesat lebih cepat lagi Daripada kedua pedang ini Apakah itu? Saat berikutnya Tidak tampak cahaya apapun lagi Seluruh gerak berhenti Bap 58 Pendekar pedang Himbu Bing telah menusuk Bahu kanan Afai Namun hanya satu inci saja Pedang Afai masih tertaut beberapa inci Dari leher Himbu Bing Darah mengalir dari bahu Afai Membuat bajunya menjadi merah Mengapa pedang Himbu Bing berhenti Sampai di situ saja? Di bahu Himbu Bing telah tertancap Sebilah pisau Pisau kilat sili Kekuatan dari mana yang membuat Li San Hoan sanggup menyambitkan pisaunya? Wajah Leong Siohun ayah dan anak Menjadi pucat pasi Tangan mereka langsung gemetar Dan sedikit demi sedikit mereka melangkah mundur Mereka berdua sungguh tidak tahu Dari mana Li San Hoan mendapatkan tenaga Li San Hoan bangkit berdiri Himbu Bing memutar badannya Dan mengawasi Li San Hoan Wajahnya tetap kosong Setelah sekian lama Akhirnya ia berkata Pisau yang hebat Li San Hoan terkekeh Katanya Ah, tidak juga Hanya saja kau terlalu meremahkan aku Kalau tidak Bagaimana mungkin aku dapat melukaimu Sahut Himbu Bing dingin Kau telah berhasil memperdayai aku Itu tandanya kau lebih hebat daripada aku Aku tidak memperdayai mu Aku juga tidak pernah bilang bahwa Aku tidak punya tenaga untuk menyambitkan pisau Kaulah yang berpikir demikian Matamu sendiri yang telah menipumu Himbu Bing berpikir sejenak Kau benar Akulah yang salah Tidak ada hubungannya denganmu Kata Li San Hoan Bagus Kau mungkin adalah pembunuh Namun kau bukan orang licik Himbu Bing melirik pada Liong Xiao Hun dan putranya Lalu berkata dingin Orang yang licik tidak pantas menjadi pembunuh Kata Li San Hoan Kau boleh pergi sekarang Tanya Himbu Bing Mengapa kau tidak membunuh aku Karena kau tidak bermaksud untuk membunuh sahabatku Himbu Bing menundukkan kepalanya dan memandang pisau di bahunya Katanya Namun aku berniat untuk membuat tangannya cacat Aku tahu Tapi luka di bahuku sangat-sangat ringan Sahut Li San Hoan Jika seseorang memberiku sepeser Aku akan membayar kembali tiga peser Himbu Bing mengangkat kepalanya lagi dan menatap Li San Hoan Walaupun ia tidak mengatakan apa-apa Suatu perubahan aneh terjadi di matanya Ia memandang Li San Hoan Seperti ia memandang Siang Kuan Kim Hong Kata Li San Hoan Aku juga ingin memberitahu padamu dua hal Apa walaupun aku telah melukai 67 orang 28 dari mereka tidak mati Mereka yang mati Memang pantas mati Himbu Bing terdiam Li San Hoan terbatuk-batuk kecil beberapa kali Lalu lanjutnya Aku belum pernah salah membunuh orang dalam hidupku Oleh sebab itulah Ku harap kau pun berpikir dua kali sebelum membunuh orang Himbu Bing terdiam cukup lama Lalu karanya Aku pun ingin mengatakan sesuatu Sahut Li San Hoan Aku mendengarkan Aku tidak pernah menerima kebaikan orang lain Ataupun pengajaran orang lain pada saat yang sama Ia menghunjamkan pisau itu dengan tangannya Pisau itu menembus tubuhnya sampai ke belakang Darah pun tersembur keluar Teng, pedang pun jatuh ke tanah Tubuh Himbu Bing kemetar beberapa saat Namun wajahnya tetap kosong Ia tidak menunjukkan rasa sakit sedikitpun Tidak di wajahnya, tidak di tubuhnya Ia tidak mengatakan sepatah katapun Dan tidak memandang kepada siapapun Ia hanya melangkah keluar ruangan Pendekar Seperti apakah pendekar itu? Apakah arti seorang pendekar? Seorang pendekar biasanya menggambarkan seorang yang dingin, brutal, kesepian, tanpa perasaan Seseorang pernah berkata begini tentang pendekar Membunuh orang seolah-olah mereka hanya rumput kering, berjudi seperti tidak ada hari esok Minum adat yang terlezat, mengambil tanpa penyesalan Tentu saja tidak semua pendekar seperti ini Ada juga yang berbeda Namun ada berapa banyak pendekar semacam Lisan Hoan Mungkin hanya ada satu hal yang pasti ditemukan dalam semua pendekar Hidup mereka sungguh menyedihkan Afi menghela nafas panjang Katanya, mungkin ia tidak akan bisa menggunakan pedang lagi dalam hidupnya Kata Lisan Hoan Ia masih punya tangan kanan Sahut Afi Tapi ia sudah terbiasa menggunakan tangan kirinya Tangan kanannya pasti jauh lebih lambat Ia mendesah lagi dan menambahkan Bagi ahli pedang Lambat berarti mati Padahal biasanya Afi tidak pernah mendesah Namun kini, ia bukan hanya mendesah bagi Himbu Bing Namun juga bagi dirinya sendiri Lisan Hoan mengawasinya Lalu berkata, jika seseorang punya kemauan kuat Walaupun ia tidak punya tangan Ia masih bisa memainkan pedang dengan mulutnya Tapi jika ia patah semangat Walaupun ia punya dua tangan Keduanya tidak berguna sama sekali Ia terkekeh dan melanjutkan Banyak orang di dunia ini memiliki dua tangan yang sehat Namun berapa dari tangan-tangan itu yang memiliki kecepatan kilat Afi mendengarkan dengan seksama Setelah beberapa saat matanya mulai berbinar-binar Tiba-tiba ia berlari ke samping Lisan Hoan dan mencengkeram lengannya Katanya, aku mengerti maksudmu, sahut Lisan Hoan Aku tahu kau pasti mengerti Saat ia mengatakannya, air mat mengalir membasahi wajah kedua laki-laki itu Jika ada orang lain yang melihat adegan ini, hati mereka pun pasti tergerak Sayang sekali Leong Xiaohun dan putranya bukan orang semacam ini Diam-diam mereka berusaha kabur Lisan Hoan memunggungi mereka Sepertinya ia tidak tahu apa yang mereka lakukan Afi memandang mereka sekilas saja Dan tidak berkata apa-apa Setelah mereka keluar Afi baru mendesah dan berkata Aku tahu kau pasti melepaskan mereka pergi Lisan Hoan terkekeh Katanya, ia pernah menyelamatkan aku satu kali Ia menyelamatkanmu sekali Namun ia telah menyakitimu berkali-kali Lisan Hoan terkekeh lagi Bukannya aku lupa Tapi lebih baik aku tidak mengingat-ingatnya Karena ia pun memiliki kesusahannya sendiri Afi berpikir sejenak, lalu tersenyum Akhirnya aku menyadari bahwa ada begitu banyak ketidaknya adilan dalam dunia ini Ketidak adilan ya, ketidak adilan Misalnya, ada orang yang selalu melakukan kebajikan dalam hidupnya Namun melakukan satu kesalahan Satu kesalahan inilah yang akan mengikuti dia seumur hidupnya Orang lain tidak bisa mengampuninya Dia pun tidak bisa mengampuni dirinya sendiri Lisan Hoan terdiam Ia tahu, kata-kata Afei sungguh benar adanya Afei melanjutkan, namun ada juga orang-orang seperti Liyong Xiaohun Mungkin hanya satu kali ia berbuat kebaikan dalam hidupnya Yaitu dengan menolongmu satu kali itu Dan kau tidak pernah berpikir bahwa dia orang jahat Kini Lisan Hoan menyadari maksud Afei mengatakan semuanya itu Ia sedang membela Linsian Ji Ia merasa Linsian Ji hanya melakukan satu kesalahan dalam hidupnya Namun Lisan Hoan tidak dapat memaafkannya Memang cinta itu luar biasa Kadang manis, kadang pahit, kadang mengerikan Ia bisa membuat pikiran orang menjadi bodoh Membuat mata menjadi buta Tiba-tiba Lisan Hoan tertawa sumbang Katanya, ada kenangan yang begitu mudah terlupakan Namun ada juga yang teringat sampai selama-lamanya Afei menghela nafas Katanya, itu karena kau menolak untuk mengingat kenangan-kenangan tertentu Afei memang masih muda Namun pandangannya tentang hidup terkadang lebih dalam daripada orang-orang yang lebih tua Kata Lisan Hoan, jika kau berusaha melupakan hal-hal tertentu Pikiranmu malah akan terus memikirkan tentang hal itu Seseorang tidak bisa memilih apa yang ingin diingatnya Mungkin ini adalah salah satu duka kehidupan Tanya Afei, bagaimana dengan engkau? Apakah kau secara jujur hanya mengingat bahwa ia telah menyelamatkanmu? Apakah kau sungguh melupakan perbuatannya yang lain ketika Liong Xiaohun dan putranya berhasil lolos? Mereka berdua sungguh merasa puas Liong Xiaohun tidak dapat menahan senyumnya dan berkata Ingat, kau harus selalu memanfaatkan kelemahan orang lain Jika kau bisa memanfaatkan lawanmu, kau tidak akan pernah kalah Anaknya menjawab, aku sudah tahu semua kelemahan Lisan Hoan, sahup tayahnya Jadi kita pasti akan mengalahkannya Cepat atau lambat, tiba-tiba terdengar suara tawa Suara itu datang dari sisi atap yang lain Seseorang sedang duduk di atas atap sambil makan sepotong ayam Tidak lain adalah Oh Si Gila Matanya memandang pada paha ayam yang sedang dimakannya, bukan pada Liong Xiaohun atau putranya Seolah-olah paha ayam itu lebih menarik baginya Katanya, kalian tidak perlu buru-buru kabur Lisan Hoan tidak akan mengejar Kalau tidak, mana mungkin ia membiarkan kalian keluar dari sana Wajah Liong Xiaohun berubah bengis Kini ia tahu bagaimana Lisan Hoan mendapatkan tenaga Namun ia tidak bisa menuduh Oh Si Gila Liong Xiaohun terpaksa terkekeh dan berkata Aku minta maaf kalau kau harus mengurus to aku beberapa hari ini Sahut Oh Si Gila, tidak jadi soal Lisan Hoan tidak makan banyak Ia hanya makan dua paha ayam dan sekerat roti setiap hari Lagi pula, kau menempatkan orang Tolol untuk menjaga pintu Aku hanya perlu menutup Hiatse, jalan darah, tidurnya dua kali sehari Dan ia benar-benar menyangka bahwa ia ketiduran sebentar Liong Xiaohun mengertakan giginya Ia ingin memastikan bahwa penjaga pintu itu akan tidur selama-lamanya secepat mungkin Oh Si Gila melanjutkan, yang pasti, aku sudah membayar lunas hutang-hutangku Kita impas sekarang Dan aku tidak sudah berbicara dengan orang semacam dirimu lagi Liong Xiaohun cuma bisa pura-pura tersenyum Kata Oh Si Gila, tapi ada satu hal yang inginku sampaikan sebelum pergi Aku mendengarkan, kau memang orang busuk Namun siang kean kimhang lebih busuk lagi Jika kau ingin menjadi saudara angkatnya Kusarankan lebih baik kau mencari tali untuk menggantung diri saja Ini memang perkataannya yang terakhir Waktu kalimatnya selesai, orangnya pun telah pergi Liong Xiaohun tersenyum, katanya menggumam Aku tidak menyangka begitu banyak orang yang tahu bahwa siang kean kimhang dan aku akan mengangkat saudara Mereka berjalan perlahan-lahan Li San Hoan dan Afi'i tidak berbicara Mereka tahu bahwa kadang-kadang diam itu lebih berharga daripada banyak kata-kata Senja Terdengar bunyi seruling Musiknya pun bersenandung lagu-lagu musim gugur Irama semacam ini mudah membuat orang teringat akan masa lalu Mengingatkan pada orang yang dikasihinya Tiba-tiba Afi'i berkata Aku harus pulang Tanya Li San Hoan Apakah dia menantikanmu ya? Li San Hoan diam saja Tapi tidak berapa lama Ia tidak dapat menahan pertanyaannya Apakah kau yakin dia sedang menantikanmu? Wajah Afi'i memucap Setelah beberapa saat akhirnya ia menjawab Dialah yang menyuruhku pergi untuk menyelamatkanmu Li San Hoan terdiam Tidak tahu harus bilang apa Ia cukup memahami jalan pikiran Lin Sian Ji Namun kali ini Ia tidak mengerti mengapa Lin Sian Ji berbuat seperti itu Kata Afi'i Ada dua orang yang begitu berharga dalam hidupku Kuharap kau bisa berkawan dengannya Ia mengatakannya sepatah demi sepatah Dengan sangat lambat Dengan kepedihan di hatinya Melihat duka di wajahnya Hati Li San Hoan pun sama pedihnya Hanya orang yang pernah mencintai sepenuh hati Tahu betapa besar kuasa cinta Betapa mengerikannya cinta Kata Li San Hoan Tiba-tiba Aku pun ingin menemuinya Bibir Afi'i terkatup rapat Kata Li San Hoan Tapi jika kurang enak Tolong sampaikan saja terima kasihku padanya Akhirnya Afi'i menjawab Aku, aku hanya berharap kau tidak akan menyakitinya Sebenarnya Afi'i tidak perlu mengatakannya Karena ia tahu bahwa Li San Hoan tidak pernah menyakiti orang lain Hanya menyakiti dirinya sendiri saja Namun ia tetap mengatakannya Demi Lim Sian Ji Ketika mereka mengangkat kepala Sejuta cahaya lilin menyambut meti mereka Entah bagaimana Mereka sudah berada di jalan besar yang ramai Jalan ini lebih ramai dan sibuk di malam hari daripada siang hari Ada banyak warung kecil di situ Dengan begitu banyak lilin yang menerangi barang-barang dagangan Sederetan Gulali berkilauan di bawah cahaya lilin Tiba-tiba langkah Li San Hoan terhenti Seraut wajah seakan-akan tergambar di permukaan Gulali itu Wajah seorang gadis muda berbaju merah Dengan meco besar dan senyum ceria Lalu dilihatnya rumah makan yang menjual pangsit itu Apakah Ling Ling masih di sana? Li San Hoan merasa sangat malu Karena ia sudah melupakan gadis itu sama sekali Ia melihat wajah Afei sama persis seperti wajah Ling Ling Ketika mereka pertama kali tiba di situ Afei belum pernah mengunjungi tempat seperti ini Li San Hoan tertawa Ia merasa bahagia karena sahabatnya ini Ternyata belum kehilangan jiwa kanak-kanaknya Tiba-tiba Afei berkata Sudah lama kita tidak minum arak bersama Apakah kau ingin minum sekarang? Entah mengapa, kalau bersama denganmu Aku jadi ingin minum Lalu Afei pun tertawa Perasaan Li San Hoan pun menjadi gembira Katanya, bagaimana kalau kita pergi ke restoran pangsit Di depan sana Afei tersenyum dan menjawab Boleh juga Lagi pula aku memang tidak mampu membayar yang lebih mahal Ada hal-hal yang aneh dalam hidup ini Makin jelek seorang wanita Semakin aneh tindakannya Makin miskin seseorang Semakin sering ia menjamu sahabatnya Memang menjamu seseorang adalah hal yang menyenangkan Sayang sekali Tidak banyak orang yang tahu bagaimana menikmatinya Di meja sudut itu duduk seseorang berjubah putih Waktu masuk, Li San Hoan langsung melihatnya Siapapun akan tertarik melihat orang itu Walaupun tempat ini penuh minyak dan asap Pakainya tampak begitu idah dan bersih Jubahnya seperti baru saja dicuci Jubahnya tampak sederhana, namun sangat mewah Tapi yang paling menarik adalah gayanya Ia memiliki karisma yang luar biasa Meja-meja di sekelilingnya kosong Karena semua orang merasa tidak pantas Duduk bersebelahan dengan dia Ia adalah orang yang menggunakan sekeping perak Untuk mematahkan pikulan si lelaki kekar Berjubah hijau tempoh hari Orang yang memotong-motong kepingan perak Menjadi serapihan kecil 0 0 0 Mengapa ia masih di sini? Apakah ia sedang menantikan seseorang? Ia sedang mengangkat cawannya Pada saat Lee San Hoan masuk, tangannya berhenti di udara Matanya langsung tertuju pada wajah Lee San Hoan Di depannya duduk seseorang Seorang gadis berbaju merah dengan kuncir panjang Bab 58 Pendekar gadis itu mengikuti pandangan si jubah putih dan menoleh Ketika ia melihat Lee San Hoan Segera ia berlari menyongsong dan memeluk pinggang Lee San Hoan Ia tersenyum lebar Aku tahu kau pasti kembali Aku tahu kau tidak akan melupakanku Ling Ling sungguh-sungguh menantikannya Lee San Hoan kelihatan gembira Ia menggenggam tangan Ling Ling dan berkata Kau, kau menunggu ku selama ini Ling Ling mengangguk Ia menggigit bibirnya dan berkata Mengapa kau begitu lama? Kau membuatku sangat khawatir Kata Afei tiba-tiba Kau sungguh-sungguh menantikan dia baru sekarang Ling Ling melihat Afei Wajahnya langsung berubah Tentu saja ia mengenali Afei Tapi Afei belum pernah melihatnya Ling Ling mengejapkan matanya Akhirnya ia berkata Jika aku tidak menantikan dia Buat apa aku ada di sini Sahut Afei dingin Kau bisa berada di sini untuk banyak alasan Namun jika kau menantikan seseorang Matamu akan selalu memandang ke arah pintu Siapapun yang sedang menantikan seseorang Tidak akan duduk membelakangi pintu Lisan Hoan tidak menyangka Afei akan berkata demikian Afei tidak pernah menyakiti perasaan siapapun Namun perkataannya kali ini sungguh tajam Sungguh mengerikan Karena ia tidak tahan ada orang membohongi sahabatnya Lisan Hoan mengeluh dalam hati Afei memang bisa mengawasi situasi lebih tajam Daripada kebanyakan orang di dunia ini Namun bagaimana ia bisa menjadi begitu buta Di hadapan Ling Sian Zee? Mete Ling Ling memerah Air mati segera meleleh di wajahnya Katanya Jika kau sudah menunggu di tempat yang sama Selama 10 hari Kau akan tahu mengapa aku memunggungi pintu Ia menyekai matanya dan melanjutkan Awalnya hatiku selalu berdegup saat ada pelanggan yang masuk Pikirku, ah, dia sudah kembali Namun setelah berhari-hari Aku merasa jika orang yang kau tunggu tidak akan datang Apa gunanya memandangi pintu? Mengawasi pintu akan membuat perasaanmu semakin tertekan Afei diam saja Ia merasa, ia sudah kelepasan bicara Ling Ling menundukkan kepalanya Katanya, jika bukan karena saudara lu yang menemani aku Mungkin aku sudah menjadi gila Meta Li San Hoan beralih pada si jubah putih Menemui tatapannya Li San Hoan berjalan menghampirinya dan berkata Terima kasih, si jubah putih langsung memotongnya Tidak perlu berterima kasih Aku bukan tinggal untuk menemaninya Tapi untuk menunggumu Menungguku betul Si jubah putih tersenyum dan melanjutkan Tidak banyak orang di dunia ini yang layak untuk kutunggu Namun Li Tam Hoan adalah salah satunya Sebelum Li San Hoan sempat menyahut Ling Ling sudah menyela Aku tidak pernah memberitahu padamu siapa dia Dari mana kau tahu jawab si jubah putih Jika kau ingin berkelana dalam dunia persilatan Dan ingin hidup lebih lama Kau harus mengenal beberapa orang Li Tam Hoan kecil adalah salah satunya Tanya Afei tiba-tiba Lalu siapa yang lain si jubah putih memandangnya dingin dan menjawab Paling tidak Kau dan aku juga termasuk Afei memandangi kedua tangannya Rasa letih terbayang di matanya Ia duduk di meja sebelah dan berseru Minta arak si pelayan segera menghampiri Selain itu Chuan ingin makan apa sahut Afei Arak kuning Setiap orang yang suka minum tahu Bahwa supaya lebih cepat mabuk Minumlah arak dengan arak Minum arak kuning sebagai teman minum arak Namun sebagian besar orang tidak berbuat demikian Selain orang yang sangat sedih hatinya Tidak ada orang yang ingin mabuk terlalu cepat Si jubah putih mengawasi Afei lekat-lekat Matanya yang mencorong tajam perlahan-lahan mengendur Lalu malah kelihatan kecewa Namun ketika matanya sampai pada Li San Hoan Kembali pandangannya menjadi waspada Kata Li San Hoan Bolehkah ku tahu namamu Jawab si jubah putih Lu Hang Sian Li San Hoan tidak kelihatan terkejut Ia tersenyum dan berkata Jadi kau memang benar si ruyung perak leher hangat Lu tai hiap Sahut Lu Hang Sian dingin Si ruyung perak leher hangat sudah mati Sepuluh tahun yang lalu Saat itu Li San Hoan tampak terkejut Namun ia tidak bertanya lebih lanjut Karena ia tahu Lu Hang Sian akan menjelaskan Lanjut Lu Hang Sian Si ruyung perak leher hangat sudah mati Namun Lu Hang Sian belum Li San Hoan merenungkan apa arti perkataannya Lu Hang Sian adalah orang yang sombong Pek Hiau Sing menempatkan ruyung raja peraknya Di urutan kelima dalam kitab persenjataan Untuk orang lain Hal ini sangat membanggakan Namun baginya Ini adalah penghinaan Ia tidak bisa berada di bawah orang lain Namun ia juga tahu bahwa Pek Hiau Sing tidak mungkin salah Jadi pasti dia sendiri sudah menghancurkan ruyung raja peraknya Dan menciptakan ilmu silat yang lebih mematikan Li San Hoan perlahan-lahan mengangguk dan berkata Kau benar Aku seharusnya sudah tahu bahwa si ruyung perak leher hangat sudah mati Lu Hang Sian berkata dingin Lu Hang Sian juga sudah mati 10 tahun yang lalu Namun kini ia telah dilahirkan kembali Matt Lee San Hoan berbinar Tanyanya, apakah yang sudah membangkitkan Lu Tai Hiap kembali Lu Hang Sian mengangkat sebelah tangannya, tangan kanannya Ia meletakkan tangannya di atas meja dan berkata Tangan inilah yang telah membangkitkan aku kembali Bagi orang lain, tangan ini kelihatan biasa saja Jari-jarinya panjang dan kukunya terpelihara rapi Terlihat sangat halus Sangat cocok dengan penampilan Lu Hang Sian Namun ketika diperhatikan lebih jauh, akan segera tampak keistimewaannya Warna kulit jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis agak berbeda dari yang lain Kulit di ketiga jari ini tampak lebih berkilauan Kelihatannya bahkan terbuat dari logam, bukan kulit manusia Namun ketiga jari itu benar-benar menyatu dengan tangannya Bagaimana tangan manusia yang terdiri dari kulit dan daging Mempunyai tiga jari yang terbuat dari logam? Lu Hang Sian memandangi tangannya sendiri dan mendesah Katanya, sayang sekali Pek Hiau Sing sudah meninggal Tanya Li San Hoan, memang kalau belum, kenapa jika ia belum meninggal Aku akan bertanya padanya apakah tangan juga termasuk senjata Li San Hoan terkekeh Aku mendengar perkataan lain yang menarik hari ini Tanya Lu Hang Sian, apa perkataan itu? Seseorang berkata bahwa jika suatu benda dapat membunuh Benda itu termasuk senjata tajam Lanjutnya, tangan adalah senjata Tapi jika tangan itu dapat membunuh Ia bukan saja merupakan senjata Ia adalah senjata tajam Lu Hang Sian tidak menjawab Bergerak sedikit pun tidak Namun tiba-tiba tiga jarinya itu melubangi meja Tanpa suara Cawan arak di meja tidak bergoyang sedikit pun Jari-jarinya menembus meja seolah-olah meja itu terbuat dari tahu Kata Lu Hang Sian, jika tangan ini termasuk senjata Di urutan berapakah di dalam kita persenjataan sahut Li San Hoan Sulit dikatakan Kenapa karena senjata adalah untuk menyerang manusia Bukan untuk menyerang meja Lu Hang Sian tertawa terbahak-bahak Tawanya dingin dan sinis Katanya, dalam pandanganku Manusia di dunia ini tidak ada bedanya dengan meja ini Benarkah tentu saja ada beberapa perkecualian Tanya Li San Hoan Siapa sebelumnya ku pikir ada enam Tapi kini aku rasa hanya ada empat Sengaja ia melirik Awe I sebelum melanjutkan Karena Kwe Eko yang sudah meninggal Dan satu yang masih hidup tidak ada bedanya dengan orang mati Awe I memunggungi Lu Hang Sian Sehingga tidak tampak air mukanya Namun saat itu, wajah Awe I berubah hijau Ia tahu apa maksud perkataan Lu Hang Sian Li San Hoan tiba-tiba tertawa Katanya, namun orang itu pun akan bangkit kembali Dan tidak perlu menunggu sepuluh tahun Kata Lu Hang Sian Aku ragu Tanya Li San Hoan Jika kau bisa bangkit kembali Mengapa dia tidak bisa? Aku berbeda Apa bedanya aku tidak mati di tangan seorang wanita Dan hatiku tidak pernah mati Perang Cawan arak di tangan Awe I pecah berantakan Namun ia masih duduk di situ tanpa bicara Lu Hang Sian tidak melirik sedikit pun padanya Matanya terus tertuju pada Li San Hoan Katanya, alasanku masuk kembali ke dunia persilatan adalah Untuk menemukan keempat orang ini Untuk membuktikan apakah tanganku ini dapat disebut sebagai senjata tajam Itulah alasannya mengapa aku menunggumu di sini Li San Hoan berpikir cukup lama sebelum bertanya Kau harus membuktikannya ya Untuk siapa kau buktikan hal ini untuk diriku sendiri Li San Hoan terkekeh Katanya, betul sekali Seseorang bisa berdusa kepada semua orang Kecuali dirinya sendiri Lu Hang Sian segera bangkit berdiri dan berkata Aku tunggu kau di luar Entah mengapa Semua pelanggan restoran itu sudah pergi semua Ling Ling ketakutan setengah mati Li San Hoan bangkit perlahan-lahan Tiba-tiba Ling Ling menarik jubahnya dan berbisik Kau Kau benar-benar akan pergi Li San Hoan tersenyum pahit dan menjawab Ada beberapa kewajiban dalam hidup ini yang tidak dapat dihindari Lalu ia memandang Afai Afai tidak menoleh Lu Hang Sian baru akan keluar pintu Tiba-tiba Afai berkata, tunggu sebentar Langkah Lu Hang Sian terhenti Namun ia tidak menoleh Katanya, apa yang ingin kau katakan Tangan Afai masih menggenggam merat cawan pecah tadi Darah menetes dari tangannya Katanya, aku ingin membuktikan sesuatu Membuktikan apakah aku hidup atau mati Lu Hang Sian langsung memutar badannya Seolah-olah ia baru menyadari keberadaan Afai di situ Lalu matanya memicing dan seolah senyum terbayang di sudut bibirnya Katanya, bagus Akan kutunggu kau juga kuburan Ada banyak duel yang terjadi dalam dunia persilatan tiap-tiap hari Beragam orang berduel dengan beragam care di berbagai tempat Padang rumput, hutan, kuburan Pertarungan hidup dan mati hampir pasti berlangsung di salah satu tempat ini Karena tempat ini sendiri sudah berbau kematian Hari sudah hampir malam Kabut tebal menyelimut di tempat itu Jubah Lu Hang Sian putih bagai salju Ia berdiri di depan sebuah batu nisan berwarna abu-abu Di tengah kabut, ia tampak bagaikan malaikat pencabut nyawa yang dikirim dari neraka Datang mengantarkan surat undangan bagi orang-orang yang akan mati Ling Ling berdiri di samping Li San Hoan Tubuhnya terus gemetar Apakah ia kedinginan? Atau ketakutan? Tiba-tiba Ava'i berseru Pergi dari sini Ling Ling langsung meringkuk dan bertanya Aku jawab Ava'i, kau Ling Ling menggigit bibirnya dan memandang Li San Hoan Li San Hoan sedang memandang kekejauhan Apakah hatinya sudah pergi jauh? Ataukah kabut terlalu tebal? Ling Ling menundukan kepalanya dan menggumam Aku tidak boleh mendengar percakapanmu Jawab Ava'i, tidak Tidak ada yang boleh Li San Hoan mendesah dan berkata Ia telah menemanimu selama tujuh hari Kini kau harus menemaninya Ling Ling berpikir sejenak dan menghentakan kakinya Ia berseru Kau tidak bermaksud datang atau tinggal di sini Kalian ini memang orang-orang bodoh Yang kalian tahu cuma membunuh Kau bunuh aku, aku bunuh kau Apa arti semuanya ini? Kalian pun tidak tahu mengapa Kalian melakukannya Jika semua pendekar seperti kalian Aku berharap seluruh pendekar di dunia ini mati saja Li San Hoan, Ava'i, dan Luhang Sian hanya mendengarkan saja Lalu mereka membiarkan gadis muda itu berlari pergi Ava'i tidak meliriknya sedikitpun Setelah didengarnya langkah kakinya sudah jauh Ia berkata pada Li San Hoan Aku belum pernah minta apa-apa padamu Bukan jawab Li San Hoan Kau tidak pernah minta apa-apa kepada siapapun Kata Ava'i Namun aku ada permohonan saat ini Katakan saja Ava'i mengertakan giginya Katanya, aku tidak ingin kau menghalangi aku Aku harus melakukannya Jika kau menghalangi aku Aku akan Aku akan mati wajah Li San Hoan tanpa kusut Katanya, namun kau tidak perlu melakukannya Kata Ava'i Aku harus melakukannya karena Dengan penuh kepedihan ia melanjutkan Karena Luhang Sian memang benar Jika aku terus begini Aku Tidak ada bedanya dengan orang mati Aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini Lalu begitu saja Kesempatan jika aku ingin bangkit kembali Inilah kesempatanku yang terakhir Tanya Li San Hoan Maksudmu tidak akan ada kesempatan lain lagi Ava'i menggelengkan kepalanya Mungkin ada Tapi aku Jika aku kehilangan rasa percaya diriku hari ini Aku tidak akan pernah bisa bangkit lagi Jika seseorang mengalami kemunduran Ia akan merasa tertekan Jika seseorang merasa sangat tertekan Bagaimanapun kuatnya dia Akhirnya ia akan kehilangan semangat Li San Hoan berpikir lama dan mengeluh Akhirnya ia berkata Aku tahu maksudmu Tapi Potong Ava'i Aku tahu Aku tidak lagi secepat dulu Karena aku merasa gerak refleksku Semakin lama Semakin lambat dalam dua tahun ini Li San Hoan berkata dengan lembut Selama kau punya niat Segalanya pasti akan membaik lagi Tapi sekarang bukan waktu yang tepat Sekarang adalah waktu yang tepat Sekarang Kenapa Ava'i membuka tangannya Masih ada pecahan cawan tertancap di sana Jawab Ava'i Karena tiba-tiba aku menyadari sesuatu Rasa sakit di tubuh tidak akan mengurangi rasa sakit di hati Tapi paling tidak dapat membuat seseorang lebih waspada Lebih cepat bereaksi Memang benar Rasa sakit dapat membangkitkan pikiran manusia Seperti kuda tunggangan Jika kuda itu dicambuk Rasa sakit itu akan membuatnya lari lebih kencang Li San Hoan terdiam sejenak dan bertanya Apakah kau yakin Ava'i balik bertanya Apakah kau tidak yakin akan kemampuanku Pulisan Hoan tertawa Ia menepuk punda Ava'i keras-keras Baiklah Cepat kalahkan dia